Intro Grojogan Lepo Air terjun ini termasuk kawasan wisata yang terbilang baru di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemandangannya pun masih alami. Terletak di dusun pokok 1 Dilinggo, perjalanan saya menuju Grojogan Lepo diwarnai pemandangan serupa permadan hijau. Bukit, sawah, dan pepohonan rindang sejauh mata memandang. Lepo adalah kependekan dari ledok pokok, yang berarti lembah pokok. Dusun pokok yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul membuat wilayah ini berkarakter kering. Hanya di dusun pokoklah terdapat mata air. Jumlahnya mencapai 9 buah. Ini adalah salah satu dari 9 mata air yang ada di desa ini. Meski musim kemarau sekalipun, air tidak akan berhenti mengalir dari mata air ini. Uniknya, dulu mata air ini itu air yang mengalir deras sekali, tapi sekarang semakin kecil dan semakin kecil sejak gempa pada tahun 2006. Mitos yang dipercaya oleh masyarakat, dulunya Sunan Kalijaga menancapkan kayu di batu-batu, sehingga air mengalir di antara batu-batu tersebut dan akhirnya digunakan untuk berwudu. Ada empat kolam alami yang terhubung dengan tiga air terjun Grojogan Lepo. Kedalamannya bervariasi, mulai dari setengah hingga dua meter. Tampilannya tak kalah eksotis dengan Erawan National Park di Thailand. Ini dia yang dinamakan dengan air terjun Lepo. Dulunya di daerah sini, itu dilanda kekeringan. Dan ini merupakan satu-satunya sumber air pada saat itu. Dan air terjun beserta sungainya ini memisahkan dua desa. Dan akibat adanya air terjun ini, warga dari kedua desa tersebut saling mengenal, karena setiap sore mereka mencuci, mengambil air minum di sini, bahkan mandi di sini. Bagi penantang adrenalin, keindahan Grojogan Lepo juga dapat dinikmati dari ketinggian, sambil ber-flying fox. Deretan air terjun dan kolam alami terlihat semakin cantik dari atas sini. Seru! Yang namanya berwisata, tak lengkap kalau belum mencicip kuliner lokalnya. Ini dia yang namanya nasi beledak, makanan khas dari desa ini. Sebenarnya nasi jagung ditambah dengan daun singkong dan juga ikan wader, seperti ini. Di tempat lain nggak ada nih. Kenapa nasi jagung? Karena desa ini dulu dilanda kekeringan, jadi padi sangat sulit tumbuh di sini. Ini namanya adalah wedang kekep, minuman yang khusus diolah oleh warga desa sini untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke air terjun Lepo. Namanya adalah wedang kekep. Kekep dalam bahasa Jawa itu artinya peluk. Jadi jika setelah kedinginan, main di air terjun dan juga sungai, Anda akan merasakan kehangatan dari pelukan warga desa sini dengan minuman ini. Pesona gerujukan Lepo memikat para wisatawan. Menurut saya sih air terjun di sini tuh enak. Kita tuh seger rasanya, terus kita bisa mandi, kita bisa selfie. Pemandangannya juga keren banget. Bagus sekali dan pemandangannya masih fresh sekali. Dan di sini juga ada makanan tradisional, yaitu nasi jagung, ada tiwo, dan di sini juga ada wedang kekep yang bisa menghangatkan badan, biasa habis, mainan air seperti ini. Masuk ke lokasi wisata ini gratis. Tapi pengelola membolehkan pengunjung memberikan sumbangan sukarela untuk mengembangkan fasilitas wisatanya. Agar kealamiannya terjaga, pengelola berencana mengarahkan gerujukan Lepo sebagai kawasan konservasi. Kita lebih mengeksplor alam ya, sehingga kita pengennya orang datang ke sini itu ya alam menikmati alam saja, karena alam bukan kita yang bikin. Kita hanya tugasnya untuk merawat saja, untuk melestarikan saja, sehingga bukan kita menjual alam. Berkunjung ke sini, wisatawan cukup menempuh perjalanan selama 45 menit dari kota Yogyakarta, menyusuri jalan Imogiri Timur ke arah bangunan. Jejeran pohon pinus dan kebun buah bangunan nan cantik menemani perjalanan wisatawan kegerujukan Lepo. Adi Sampurno, Ari Dwi, melaporkan untuk NET.